Terima kasih telah menonton! GKE Palembang! Oke, disini ada Lause Rima dan juga Lause Vini. Nah, kita berdua akan memimpin ibadah kita hari ini. Tapi sebelumnya adik-adik sudah siap belum ya di sana ya? Kayaknya sudah sih Lause. Oh iya, sudah kayaknya ya. Seharusnya sudah harus siap dengan kondisi duduk yang baik. Ya, siap mendengarkan firman Tuhan nanti. Siap menyanyi, memuliakan nama Tuhan ya. Tidak ada yang sambil tidur-tiduran seperti biasa ya. Karena kita beribadah dengan sikap yang baik. Nah, pagi hari ini kita akan menyapa ya. Menyapa Tuhan kita. Tadi Lause sudah menyapa kalian ya. Nah, sekarang Lause mengajak kita semua untuk kita menyapa Tuhan kita ya. Adik-adik tadi siapa yang bangun tidur sudah berdoa? Sudah menyapa Tuhan ya di dalam doa pribadi adik-adik. Siapa ya yang sudah bangun tidur berdoa ya? Siapa yuk? Aku Lause. Bagus! Ya, jadi jangan lupa setiap bangun tidur, kita bersyukur berdoa sama Tuhan ya. Nah, mari adik-adik kita akan bernyanyi Selamat Pagi Bapak. Dengan sikap yang baik, adik-adik boleh serius dalam menyanyikan ini ya. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Oh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu Semalam telah berlalu Ku memuji, ku bersyukur Memuliakan namamu Alah Bapak, ku taruh Kudus, terima kasih. Kita nyanyikan sekali lagi adik-adik dengan sikap berdoa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Oh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu Semalam telah berlalu Ku memuji, ku bersyukur Memuliakan namamu Alah Bapak, putra roh Kudus, terima kasih. Alah Bapak Alah Bapak, putra roh Kudus, terima kasih. Mari adik-adik, lausa akan pimpin kita di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan, penyertaan Tuhan, dan Tuhan boleh memberikan kami hari yang baru pada pagi hari ini, bahkan Tuhan memberikan kami kesempatan untuk kami boleh beribadah kembali, meskipun masih di dalam melalui online. Tapi kami bersyukur untuk kesempatan ini, dan kami juga bersyukur untuk kesehatan kekuatan yang Engkau berikan kepada setiap kami, setiap adik-adik di rumah, dalam mereka juga boleh menikmati berkat Tuhan di setiap hari-harinya. Tuhan pada pagi hari ini kami berkumpul, kami akan melakukan ibadah kami, kami akan memulai, kiranya Engkau yang memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir, sehingga setiap puji-pujian yang dinyanyikan, setiap penyembahan kami, dan juga firman Tuhan yang akan disampaikan dapat menjadi berkat dan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa dan kesalahan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, nah adik-adik, kita pasti sudah siap ya hati kita ya, karena kita sudah berdoa dan kita juga sudah menyapa Tuhan kita. Nah, sekarang kita harus dengan penuh semangat ya, lose ya. Lose, karena ibadah hari ini adalah ibadah yang hari minggu ya, yang dinanti-nantikan oleh setiap kita ya, dan juga Tuhan hadir. Sekali lagi, lose, ingatkan ya, Tuhan hadir. Adik-adik jangan main-main ya, ketika sudah berdoa, artinya Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Nah, kita akan lebih semangat lagi, akan menyanyikan satu lagu, dan lagu ini menceritakan bahwa kasih setia Tuhan tidak berkesudahan. Kasih setia Tuhan tidak pernah habis. Amin. Lagunya apa, lose, ini? Tuhan Yesus baik. Oke, kita berbangkit berdiri ya, dikadik ya. Kita nyanyikan dengan suka cita. Tiada berkesudahan, kasih setia-Mu Tuhan. Selalu baru ramahku, bagiku hari berganti hari, hari berganti hari. Tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya, Tuhan Yesus baik. Kita ulang lagi dari awal ya. Selalu baru ramahku, bagiku hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya, Tuhan Yesus baik. Dari selama-lamanya, dari selama-lamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Selama-lamanya, Tuhan Yesus baik. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Nah, lause betul sekali ya, kalau Tuhan kita itu adalah Tuhan yang baik. Gak cuma buat lause lima atau lause pini, tapi juga buat semua adik-adik yang ada di rumah. Ya, jadi Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Tiba saatnya, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama siapkan hati kita. Kita mau mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan kita mau angkat satu pujian. Pujian ini menyatakan bahwa Allah kita adalah Allah bagi semua ciptaannya. Mari kita sama-sama nyanyikan, He's the Lord of the Sunshine. He's the Lord of the Sunshine. Mari ulang lagu ini dari awal sama-sama. He's the Lord of the Sunshine. The Lord of the Rain. He's the Lord of the Good Time. The Lord of the Pain. He's the Lord of the Mountains. The Lord of the Kings. He's the Lord of the Music. The Lord of the Children. The Lord of you and me. Mari adik-adik, kita sama-sama berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak di sorga, Bapak yang kami kenal dan kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kami ingin mendengarkan firmanmu. Biarlah kiranya engkau tolong kami supaya kami boleh fokus dan kami boleh siap mendengarkan setiap pesan yang ingin engkau sampaikan. Tuhan berkati lause yang akan membawakan firmanmu. Biarlah engkau urapi sehingga setiap firman yang keluar dari mulutnya boleh menjadi berkat bagi setiap orang yang mendengar. Kami mau serahkan semuanya hanya ke dalam namamu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, juru selamat kami yang hidup, kami berdoa, amin. Nah adik-adik, adik-adik boleh silahkan duduk kembali dan mempersiapkan diri untuk dengar firman Tuhan. Hai, selamat pagi anak-anak. Selamat hari minggu. Selamat bertemu kembali di dalam Sekolah Minggu GKY Palembang. Walaupun Sekolah Minggu kita masih melalui Sekolah Minggu online. Tetapi anak-anak bersuka cita ya, kita bisa memuji nama Tuhan, kita bisa berdoa, dan sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar tentang Tuhan Yesus yang sudah menyelesaikan pekerjaannya di dunia ini. Tuhan Yesus setelah mati, dia bangkit. Kita sudah merayakannya kemarin, yaitu Jumat Agung dan Pascah. Dan setelah bangkit, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya selama 40 hari. Setelah itu, Tuhan Yesus naik ke surga. Jadi setelah Tuhan Yesus mati, bangkit, dia menampakkan diri kepada murid-muridnya, Tuhan Yesus naik ke surga. Mari kita akan baca di dalam kisah para Rasul 1, ayat 6 sampai 14. Kita baca bersama-sama ya, di dalam kisah para Rasul, fasal yang pertama ke 1, ayat 6 sampai 14. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapak sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau roh kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Judea, dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Ayat yang kedua belas Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Jaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya di Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Jakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Jakobus bin Alvius dan Simon orang Selot dan Judas bin Jakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, Ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Ya sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus memberi perintah kepada muridnya agar mereka boleh menjadi saksinya di Yerusalem, di Judea, Samaria sampai ke ujung bumi. Dan untuk melakukan tugas itu, Tuhan Yesus memberikan penolong yaitu roh kudus. Tuhan Yesus tidak membiarkan muridnya melakukan tugas memberitakan Injil sendiri. Tapi Tuhan Yesus memberikan mereka penolong agar murid-muridnya dapat menjadi saksinya, sehingga mereka mempunyai keberanian dan tidak takut di dalam memberitakan Injil. Adik-adik atau anak-anak yang sudah percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan jurus ramad pribadi, juga diberi tugas oleh Tuhan untuk memberitakan Injil, menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada saudara, kepada orang tua, teman yang belum mengenal Tuhan Yesus. Agar mereka juga dapat menerima Tuhan Yesus dan dapat diselamatkan seperti anak-anak yang ada di rumah. Roh kudus memberikan kuasa agar anak-anak berani berbicara tentang kebenaran, menolong yang lemah, mengubah hidup adik-adik jadi lebih baik. Mungkin dulu adik-adik adalah orang yang penakut, tetapi sekarang jadi berani. Dulu mungkin adik-adik adalah orang yang malas, sekarang menjadi rajin karena ada roh kudus yang berdiam di dalam diri adik-adik yang mengubah hidup anak-anak semuanya. Anak-anak juga bisa menjadi saksi Tuhan Yesus di dalam kehidupan sehari-hari. Baik itu ada di rumah, di sekolah, ataupun di lingkungan keluarga, ataupun di manapun anak-anak berada, anak-anak bisa menjadi saksi Kristus. Dengan bagaimana dengan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Saat teman-teman mengajak untuk kita berbuat yang tidak baik, kita tidak mau menurutinya, karena kita tahu bahwa itu melanggar agakan firman Tuhan. Misalkan anak-anak diajak berbohong kepada guru atau kepada orang tua, ada teman-teman yang mengajak, yuk kita bohongin yuk guru kita, atau yuk kita bohong ke orang tua kita. Anak-anak bisa ngomong kepada teman-teman, eh tidak boleh berbohong, itu berdosa, itu melanggar firman Tuhan. Nah dengan demikian, anak-anak bisa menjadi saksi Kristus. Teman-teman bisa melihat, oh ini lain ya, dia baik, dia tidak mau berbohong. Itu juga sudah menjadi saksi Kristus. Kita juga bisa memberitakan Injil dengan perkataan yang sederhana. Nah misalnya, kita berkata kepada teman atau kepada orang tua kita, misalnya kita berkata, puji Tuhan, Tuhan Yesus baik, haleluya. Itu adalah kata-kata yang juga merupakan kesaksian bagi kita. Dengan demikian orang tahu bahwa kita adalah anak Tuhan. Tetapi juga kita harus hidup taat dan sesuai dengan firman Tuhan. Jangan hanya kita berkata-kata aja sesuai dengan firman Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, Tuhan baik. Tetapi hidup kita tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kita masih suka naka, suka berbohong, atau kita suka berkelahi, atau iri, dengki. Itu semua adalah hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dan anak-anak harus belajar untuk meninggalkan itu semua. Karena roh kudus yang ada di dalam hati kita yang akan menolong kita agar kita berubah menjadi saksi Kristus dan kita boleh mentaati firman Tuhan. Mari kita mulai saat ini belajar untuk memberitakan Injil dan menjadi saksi Kristus. Karena roh kudus akan selalu menyertai kita saat kita menjadi saksi Kristus. Ya, anak-anak, ayat hafalan kita pada pagi hari ini diambil dari kisah rasul fasal yang pertama, ayat yang ke-8. Kisah rasul yang pertama, ayat yang ke-8. Kita akan baca bersama-sama. Jadi kalau roh kudus ada di dalam diri kita, kalau kita sudah menerima roh kudus, kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Kita akan menjadi saksi Kristus dimanapun berada. Di sini ditulis di Yerusalem, di Judea, sampai Samaria, sampai ke ujung bumi. Kalau dalam konteks kita, kita boleh menjadi kisah Kristus dimanapun kita berada. Yuk kita baca sekali lagi kisah rasul fasal yang ke-1, ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima roh kudus, kalau roh kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Judea, dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Anak-anak boleh menghafalkannya di rumah ya. Berman Tuhan sampai di sini, mari kita berdoa. Bapak kami yang ada di surga, kami bersyukur Tuhan sudah menolong kami di dalam kami mendengarkan firman Tuhan yang mengajarkan kami agar kami boleh menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada. Baik itu di rumah, baik itu di sekolah, ataupun saat kami ada bersama teman-teman kami di tempat lain, Tuhan senantiasa menolong kami agar kami boleh menjadi saksi Kristus melalui perkataan kami, perbuatan kami yang sesuai dengan firman Tuhan. Kami tahu roh kudus senantiasa yang akan menolong kami agar kami boleh hidup sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Tolong agar kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, tadi kita sudah sama-sama belajar dari firman Tuhan yang telah disampaikan Law Sedorkas ya. Dari firman itu kita belajar bahwa Tuhan itu memberikan tugas kepada para murid-muridnya dan murid-muridnya mengerjakan tugas itu. Nah Lawse, kita juga kan ya mau jadi murid-murid Tuhan ya kan? Betul sekali. Berarti kita juga bisa ambil bagian dalam tugas-tugas tersebut. Nah satu hal lagi Lawse, ketika Tuhan memberikan tugas kepada kita, Tuhan gak akan biarin kita sendirian. Tuhan juga menyertai kita dengan memberikan roh kudus yang akan memimpin kita dan juga membantu kita untuk mengerjakan tugas-tugas dari Tuhan. Jadi adik-adik gak perlu takut, gak perlu gentar dan tetap bekerja untuk melayani Tuhan. Nah selain itu Lawse juga mau mengingatkan kembali ayat firman Tuhan kita dari Isafara Rasul 1 ayat 8 yang berbunyi. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau roh kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudaya dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Amin. Jadi dalam hal ini kita siap ya menjadi saksi Tuhan ya di dalam penginjilan, tugas penginjilan kita. Oke, nah Lawse Fini, kita tadi sepanjang ibadah ya sudah memuji nama Tuhan ya. Betul Lawse. Kemudian sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Lawse Dorcas. Kemudian kita juga sudah mendapatkan ayat hafalan. Jangan lupa ayat hafalan ini dihafalkan. Nanti kita akan bersama-sama review di Google Meet ya. Nah sekarang tipe saatnya kita akan mengungkapkan rasa syukur kita melalui persembahan yang akan kita berikan. Seperti biasa adik-adik, adik-adik boleh minta tolong mama papa ya untuk bantu scan barcode yang ada di sini ya. Atau adik-adik boleh menitipkan persembahannya ke papa mama yang menghadiri, yang pergi ke gereja secara on-site ya. Adik-adik, kita akan mempersiapkan persembahan kita sambil kita menyanyikan satu lagu segala puji syukur. Salam puji syukur hanya bagimu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya Haleluya Kita ulang ya Sekalang puji syukur Hanya bagimu Tuhan Sebab kau yang layan dipuja Kami mau bersorang Tinggikan nama-Mu Haleluya Soraklah haleluya Soraklah haleluya Haleluya Soraklah haleluya Soraklah haleluya Soraklah haleluya Haleluya Oke adik-adik 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 boleh duduk kembali Nah adik-adik Kita sudah ada di penghujung ibadah Kita Kita bersyukur Kita sudah mengumpulkan persembahan juga Kita akan berdoa untuk persembahan Kita akan berdoa untuk persembahan kita Kita akan berdoa untuk Ibadah ini Ya kiranya Ibadah ini menjadi berkat untuk kita semuanya Mari lauser Ini dapat di kelola dengan baik Dan juga menjadi berkat untuk Pekerjaan tangan Tuhan Melalui gereja Tuhan Tuhan Adik-adik Jangan lupa ya Abis ini kita masih ada pertemuan di Google Meet Silahkan langsung join ke kelasnya masing-masing Sampai ketemu di sana Dan lauser ingin mengucapkan Selamat Hari Minggu Tuhan Yesus Pemberkati Bye Sub indo by broth3rmax